doa itu anda harus ikhtiar, cari harta yang halal niatkan karena Allah, niatkan begitu anda niatkan dengan benar, nanti kemudahan akan diberikan dan begitu diberikan, tepat di janji anda kalau memang niat anda mendapatkan harta benda untuk melunasi hutang begitu dapat, lunasi hutang anda jangan sampai begitu Allah berikan, tak gunakan untuk yang lain dibagi sesuai dengan niatnya maka Allah akan mudahkan keadaan anda dan cari doa-doanya, banyak di Quran banyak di Quran, ya, banyak, ada di Quran surah kedua dari ayat 280 sampai 282 itu ayat-ayat tentang hutang dihutang, dan minta kepada Allah kemudahan-kemudahan supaya bisa, untuk melunasi dan menghadirkan itu semua jadi dulu saya pernah tugas di di Mekah 2010 itu, itu ada kejadian teman kami cerita itu, ya, sampai ada yang demikian, dia berikhtiar juga untuk melunasi, sampai sana-sini susah sampai ikhtiar terakhir dia datang ke Mekah, itu pun minjam juga minjam, datang ke Kaabah itu tapi caranya bagus, tapi tidak harus ditiru gitu kan, dia bawa catatan, tuh hutang-hutang yang begini, datang ke Kaabah sampai dia katakan, ya Allah hamba datang ke sini, punya banyak hutang sampai hamba ke sini pun ngutang, ya Allah sampai ke tempat ini, mohon dikabulkan, ya Allah banyak hutang hamba, seperti kau ketahui kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah, yang datang kau ketahui Alhamdulillah, tapi setelah itu lunas hutangnya itu pulang dia lunas, tapi tidak harus seperti itu gitu kan, anda bisa berikhtiar dengan kebaikan-kebaikan, mohonkan kepada Allah dan insyaAllah, ada kebaikan-kebaikan diberikan mustahil anda mendekat kepada Allah yang maha kaya, anda tidak diberikan orang kafir rakyat ada jizkinya, masa anda orang muslim tidak ada jizkinya dioptimis dengan itu minta kepada Allah kebaikan semoga Allah memudahkan keadaan hidup anda tidak cukup dengan amin, kerjakan dulu waalaikumsalam 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 selamat menikmati